Ningki memandang Mas Sanbao dengan tenang dan berkata, apa maksudmu dengan kata-katamu tadi? Haha, apa kamu takut sekarang? Nama keluarga Meng masih berguna. Mas Sanbao mencibir dalam hatinya dan berkata, keluarga Meng. Saya tidak membicarakan hal itu. Saya sudah bertemu keluarga Meng. Meng Saoyang, Kan, izinkan saya bertanya, mengapa Anda mengatakan kami tidak bisa kembali ke Dongsuan? Ningki menyelam Mas Sanbao. Tuobayin dan yang lainnya juga menajamkan telinga mereka. Wajah Mas Sanbao sedikit berubah. Dia tidak menyangka pihak lain telah menghubungi keluarga Meng. Dia sedikit terkejut. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata, wilayah naga dibagi menjadi dua area, satu adalah area dalam, dan yang lainnya adalah area luar. Tempat Anda masuk adalah area luar, dan tempat Anda berada sekarang adalah area dalam. Selama kamu memasuki area dalam, tidak peduli apapun budidayamu, kamu tidak akan bisa keluar, karena ada mantra pembatas di area dalam. Kecuali kamu dapat menerobos ke area dalam. Alam kehidupan abadi, kamu masih memiliki kesempatan untuk keluar. Ada pepatah seperti itu. Wajah semua orang tenggelam ketika mendengar ini. Wajah Suhengtau dan ribuan orang sedikit pucat. Mungkinkah Dodi yang telah menghilang selama puluhan ribu tahun tidak dapat kembali ke Dongsuan karena hal ini? Jika memang demikian, kemungkinan besar nasib mereka akan sangat menyedihkan. Wilayah naga sangat berbahaya. Ada lebih banyak penggarap alam Dou dan daripada dunia luar. Dengan budidaya mereka, kemungkinan besar mereka akan direduksi menjadi umpan meriam. Dibandingkan ibu kota, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Mas Hanbao, kamu tidak berbohong, kan? Song Sun Yi mengerutkan kening. Dia adalah seorang tetua dari istana virtual Giyok. Statusnya di bawah hanya satu orang dan di atas puluhan ribu orang. Jika dia harus tinggal di sini, dia tidak hanya akan kehilangan posisinya yang tinggi, tetapi dia juga tidak dapat menjamin keselamatannya sendiri. Ladang naga terlalu berbahaya baginya untuk bertemu orang-orang seperti Mas Hanbao. Berbohong. Mas Hanbao menatap dingin ke arah Song Sun Yi. Dia mewaspadai Wu Jin dan Ning Ki, tapi dia tidak memiliki perasaan baik terhadap Song Sun Yi. Tidak peduli betapa kacaunya dia, dia sudah memikirkan semuanya. Jelas sekali bahwa Song Sun Yi dan Ning Ki sudah saling kenal sebelumnya, namun dia tidak memberitahu Ning Ki bahwa ada ahli seperti Wu Jin di sampingnya. Jelas sekali, Song Sun Yi berencana menjebaknya. Jika Ning Ki dan yang lainnya tidak hadir, orang pertama yang akan dia bunuh adalah Song Sun Yi dan kelompoknya. Aku tahu bahwa kamu berasal dari kekaisaran sembilan negara. Selain itu, ada juga murid dari sembilan klan besar, kan? Jika tidak percaya, Anda bisa mencari leluhur lama klan Anda. Selama puluhan ribu tahun terakhir, ada orang-orang dari negeri Dong Suan Anda yang salah memasuki tempat ini. Ada cukup banyak kultifator yang telah mencapai alam dou dan kota Dong Suan adalah wilayah leluhur lama Anda. Pergi cari mereka. Momo ngomong, saya cukup bersahabat dengan patriark Anda, Dong Fang Yu. Ma San Bao mencibir. Timur Yu. Ketika kakak tertua klan Dong Fang mendengar ini, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Mungkinkah yang dikatakan pihak lain itu benar? Klan Dong Fang memiliki leluhur yang telah mencapai alam dou dan di tempat ini. Tidak hanya mereka, tapi delapan klan besar lainnya juga gempar. Bersama dengan para murid bangsawan kekaisaran Jiushu, mereka mengingat putra surga mana yang telah memasuki wilayah naga dalam puluhan ribu tahun terakhir. Mungkin putra surga yang sombong ini semuanya telah mencapai alam dou dan. Tuan, bisakah kakak tertua dan kakak perempuan kedua berada di kota Dong Suan? Jiang Qing sangat terkejut. Itu mungkin. Meng Qingling mengangguk. Tuan, kakak perempuan ketiga, ayo pergi ke kota Dong Suan untuk melihatnya. Ning Qi tertawa. Tidak. Meng Qingling menggelengkan kepalanya. Jika banyak dari leluhur dari klan ini masih hidup, maka mereka pasti adalah penggarap alam dou dan. Jika kamu pergi ke kota Dong Suan, kamu pasti akan dikepung. Lagi pula. Sebelum Meng Qingling menyelesaikan kata-katanya, Ning Qi sudah tahu apa yang dia khawatirkan. Jika salah satu dari sembilan leluhur klan besar adalah penggarap alam dou dan tahap akhir, Wu Jin tentu saja tidak akan menjadi tandingannya. Saat itu, Ning Qi akan berada dalam bahaya. Mari kita bahas ini lagi. Karena kita tahu lokasi pastinya, tidak perlu khawatir. Meng Qingling mengirimkan suaranya. Baiklah. Jiang Qing mengangguk. Mas Anbao memandang kerumunan itu dengan senyum tipis. Dia tidak sengaja mengungkapkan hubungannya dengan Dong Fang Yu. Jika Ning Qi benar-benar ingin membunuhnya, berita itu pasti akan bocor dari mulut ribuan orang ini. Tentu saja, hal itu akan menarik balas dendam klan Meng. Selama pihak lain memiliki keraguan, nyawanya akan terselamatkan hari ini. Wu Jin, jaga dia. Jangan bunuh dia. Serahkan dia padaku. Ning Qi berkata dengan lemah. Ya. Wu Jin mengangguk. Kamu, kamu berani membunuhku. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam klan Meng? Ekspresi Mas Anbao tiba-tiba berubah. Dia memandang Ning Qi dengan ngeri. Dia segera memikirkan sesuatu dan berteriak ke arah Tuobasian dan yang lainnya, jika saya mati di sini hari ini, kalian semua pasti akan mati. Namun, jika Anda membantu saya menyebarkan berita ini, klan Meng secara alami akan mengampuni nyawa Anda. Kalau tidak, kamu akan diburu bersama orang ini. Bahkan leluhurmu tidak akan menyelamatkanmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Wu Jin sudah mulai bergerak. Hanya dalam beberapa gerakan, Mas Anbao terluka parah. Dia menghembuskan napas lebih banyak daripada yang dia hirup. Dia dengan galak menatap Ning Qi yang berjalan di depannya dan berkata sambil terengah-engah, jika kamu membunuhku, tidak akan ada jalan keluar. Biarkan aku pergi dan aku tidak akan merepotkanmu di masa depan. Kau tahu itu tidak mungkin. Ning Qi berkata dengan lemah. Dengan kilatan pedang, kepala Mas Anbao langsung jatuh ke tanah. Jiwanya terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi ribuan gumpalan, lari ke segala arah. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh penggarap alam Dou dan tingkat menengah. Anda telah memperoleh kekuatan 18 hukum Dou. Dou api Ning Qi telah mencapai 114 hukum Dou. Itu akhirnya menembus 100 hukum Dou. Masih ingin kabur. Ning Qi tersenyum tipis. Wu Jin perlahan mengangkat tangannya, dan ada sinar matahari kecil yang terik di atas telapak tangannya. Detik berikutnya, cahaya menyelaukan keluar darinya, dan pancaran cahaya kemasan langsung menghancurkan jiwa dewa Mas Anbao. Namun, jiwa dewa pihak lain terlalu tersebar, dan ada satu atau dua yang lolos dari jaring. Jika aku berada di alam Dou dan tahap akhir, aku akan mampu mempertahankan satu atau dua jiwa. Ning Qi menghela nafas kasihan. Namun, dia tidak menaruh perhatian pada Mas Anbao. Satu atau dua jiwa, bahkan jika seseorang membantunya merekonstruksi tubuhnya, dia tidak akan dapat memulihkan kultivasi sebelumnya tanpa setidaknya 100 tahun. Bagi Ning Qi, mereka bukanlah ancaman. Tuan, saya membiarkan beberapa jiwanya hilang. Wu Jin menunduk karena malu dan berkata, Tidak masalah. Ning Qi tersenyum tipis dan menepuk bahu Wu Jin. Adapun Tuo Basun dan yang lainnya, mereka tercengang saat itu juga. Seorang penggarap alam Dou dan tahap tengah telah mati dengan mudah di depan mereka. Itu merupakan pukulan besar bagi mereka. Yang membuat mereka mengertakan gigi adalah Mas Anbao ingin menyeret mereka ke dalam masalah ini bahkan sebelum kematiannya. Jika Ning Ki takut mereka akan membocorkan berita tersebut, pilihan terbaik adalah membunuh mereka semua. Haruskah kita membunuh mereka juga? Meng King Ling melirik Zhongsun Yi dan yang lainnya. 1022 Muda, Tuan Muda Ning, saya, Zhongsun Yi, pasti tidak akan seenaknya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Anda tahu. Zhongsun Yi hanya merasa suasananya akan membeku, dan akhirnya mau tidak mau membuka mulut untuk mengutarakan pendapatnya. Karena Wenren Muyue pernah kalah dari Ning Qi sebelumnya, dia memiliki harga dirinya sendiri. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak akan memohon belas kasihan. Dia tanpa sadar melirik Tuoba Suang. Dalam hatinya, Penatua Tuoba adalah seorang pebisnis, dan dialah yang seharusnya mengambil langkah saat ini. Pada akhirnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa Tuoba Suang sepertinya sama dengannya, tidak berencana untuk berbicara. Hanya Tuoba Huan sendiri yang tahu bahwa hubungan antara dirinya dan Ning Qi tidak sesederhana itu. Tuoba Huan mendambakan garis keturunan abadi Ning Qi, dan Ning Qi sangat jelas tentang hal itu. Jika Tuoba Huan benar-benar ingin membunuhnya, itu hanya karena itu, dan bukan karena dia takut Tuoba Huan akan membocorkan berita kematian Mas Anbau kepada keluarga Meng. Ning Qi memandang Zongsun Yi dan yang lainnya untuk waktu yang lama sebelum berkata sambil tersenyum tipis, kalian semua boleh pergi. Tuan Muda Ning, tolong. Apa, bisakah kita pergi sekarang? Zongsun Yi memandang Ning Qi dengan heran. Bahkan Tuoba Huan pun terkejut. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Ning Qi. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Apakah mereka tidak takut akan membocorkan berita tersebut ke klan Meng dan menimbulkan balas dendam gila dari klan Meng? Adik laki-laki. Jiang Qing memandang Ning Qi dengan heran. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Ning Qi mengirimkan suaranya. Jiang Qing dan Meng Qingling saling memandang dan perlahan mengangguk. Mereka tahu bahwa Ning Qi pasti punya rencana lain. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu bisa tinggal. Ning Qi tersenyum tipis. Kalau begitu, aku pamit dulu. Zongsun Yi tertawa datar dan menatap Wu Jin. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Kecepatan mereka sangat lambat. Selama Ning Qi memberi perintah, mereka pasti akan berhenti. Namun, Ning Qi tidak menghentikan mereka bahkan setelah mereka terbang beberapa ratus mil jauhnya. Saat itulah Zongsun Yi merasa lega sepenuhnya. Penatua Zongsun, apa yang sedang dilakukan Ning Baixuan? Bukankah dia takut kita akan memberi tahu dia? Juga, apakah yang dikatakan Mas San Bao benar? Kita tidak bisa meninggalkan tempat ini? Tetua Alam Dou dan tahap awal dari kuil virtual Giok bertanya dengan suara rendah. Kenapa kamu begitu peduli? Mereka sudah melepaskan kita. Jangan bilang kamu masih tidak mau pergi. Zongsun Yi memutar matanya, dan lelaki tua itu segera meringkuk ketakutan, tidak berani berbicara. Setelah beberapa saat, Zongsun Yi menghela nafas dan berkata, Masalah ini sangat rumit, jangan terlibat sekarang. Sedangkan untuk Mas San Bao, kita harus memastikannya. Ayo, mari kita lihat apakah kita bisa kembali ke Dong Suan. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat meninggalkan distrik dalam tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Ini membuktikan bahwa mereka tidak dapat kembali ke Dong Suan. Mantra pembatas ini terlalu menakutkan. Sepertinya kita tersesat. Mungkinkah itu tabir asap? Ini bukan tabir asap sederhana. Ayo pergi dan temukan Patriar Klan Zhu dan biarkan dia mencobanya. Kata Zongsun Yi dengan ekspresi serius. Adik muda, mengapa kamu membiarkan sekelompok orang itu pergi? Mereka pasti akan mengirim pesan ke Klan Meng. Mas San Bao sangat menghargai Klan Meng. Jelas sekali bahwa Klan pihak lain memiliki alam dou dan tahap akhir petani. Setelah Tuobayin dan yang lainnya pergi, Jiang Qing bertanya dengan bingung. Kakak senior ketiga, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku tidak takut dengan balas dendam Klan Meng. Aku hanya takut mereka tidak akan datang. Ningki tersenyum tipis. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Jiang Qing bahwa dia ingin pihak lain menemukan masalah dengannya. Dengan cara ini, dia bisa membunuh mereka satu persatu dengan ketenangan pikiran dan meningkatkan kekuatan hukum. Saat ini, hukum apinya telah diringkas menjadi lebih dari 114. Belum lagi yang lainnya, tingkat pengolahan murninya hampir sama dengan milik Tuobacong. Dia memperhitungkan bahwa selama perjalanan ke Dragonfield ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap tengah dari battle dan rilem. Keluarga Meng telah menjadi mitra pelatihannya. Sebelumnya, Mas Anbao mengatakan bahwa kita tidak bisa kembali ke Dongsuan. Saya ingin tahu apakah itu benar. Jiang Qing bergumam. Tidak bisakah kita mencobanya saja. Anda memiliki token murid luar, bukan? Ningki tersenyum. Ya. Jiang Qing tiba-tiba menyadari dan langsung mengaktifkan token murid luar. Cahaya putih melintas di sekujur tubuhnya. Sesaat kemudian, tubuhnya yang seharusnya menghilang tiba-tiba muncul kembali. Tidak. Meng Qingling sedikit terkejut. Tuan, adik kecil, saya tidak bisa kembali. Jiang Qing berkata dengan wajah pucat. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Dia mengeluarkan token patriarknya dan mengaktifkannya dengan pikirannya. Pada saat ini, perintah sistem tiba-tiba berbunyi. Area di mana Tuan Rumah berada telah diatur dengan mantra pembatas khusus. Tuan Rumah untuk sementara tidak dapat berkomunikasi dengan Kuil Dewa Perang. Silakan tinggalkan area ini dan coba gunakan token patriark lagi. Ahli yang membuat mantra pembatas, mungkinkah di ahli alam abadi? Ekspresi Ningki sedikit serius. Jika mereka tidak dapat kembali ke Kuil Dewa Perang, maka Dongfang Hauji dan yang lainnya akan kehilangan metode penyelamatan nyawa. Sekarang semua orang tersebar, mustahil untuk berkumpul dalam waktu singkat. Suster Yuluo mungkin dalam bahaya. Jiang Qing sedikit mengernyit. Dongfang Yuluo sudah lama tidak berada di Kuil Dewa Perang, tetapi karena hubungan istimewanya dengan Dongfang Hauji, dia berteman baik dengan Jiang Qing. Sebenarnya ini juga bagus. Hanya melalui pelatihan seseorang bisa menjadi berbakat. Ningki, kamu selalu melindungi mereka dan membantu mereka merencanakan masa depan. Pernahkah kamu memikirkan apa yang akan terjadi pada mereka jika suatu saat kamu pergi? Meng Qingling berkata dengan lemah. Apa yang guru katakan masuk akal? Kali ini, tergantung pada keberuntungan mereka. Saya harap mereka dapat menemui kita di sana ketika mereka mengetahui tentang kota Dongsuan. Ningki mengangguk sambil tersenyum pahit. Dia tiba-tiba merasa beruntung karena dia tidak membiarkan Yui R kecil, Zuo Linger, dan Su Eling memasuki tempat ini. Seharusnya ada batu dewa spiritual di sini. Barang-barang seperti emas hitam, aku harus membeli beberapa lagi. Bubarkan mereka. Ribuan orang yang berjalan bersama adalah target yang terlalu besar. Setelah memastikan Ningki tidak menyusul, Tua Basuan melirik ribuan orang di belakang Su Heng Tao dan mengerutkan kening. Tuan, budidaya mereka terlalu rendah. Su Heng Tao berkata dengan suara rendah. Jadi bagaimana jika budidaya mereka rendah? Saya tidak membiarkan mereka bersaing dengan orang lain. Saya hanya ingin mereka menjelajahi tempat ini. Jika ada benda suci, kembalilah dan beri tahu saya. Tua Basuan mengomel. Iya. Su Heng Tao tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia hanya memberikan beberapa instruksi sederhana, dan ribuan orang membentuk tim yang terdiri dari tujuh atau delapan orang dan berpencar. Su Heng Tao, Tua Ba Dong, dan yang lainnya secara alami mengikuti Tua Basuan dan Wen Ren Muyue. Kaka, dengan kultifasi kita, saya khawatir kita tidak akan mampu menangani binatang iblis manapun. Apa yang harus kita lakukan? Kata Duan Jundi dengan wajah pahit. 1023. Apa, kaka kedua, apakah yang kamu katakan itu benar? Kenapa aku tidak tahu bahwa Istana Markis Naga Suci kita juga memiliki seorang patriark yang menghilang di wilayah naga? Duan Jundi sangat terkejut. Kamu biasanya tidak membaca buku-buku kuno di mansion, jadi tentu saja kamu tidak tahu tentang ini. Duan Jun Hong tersenyum. Kalau begitu ayo pergi ke Kota Dongsuan. Duan Juntian tersenyum. Kota Dongsuan. Duan Juntian dan kedua saudaranya sangat beruntung. Mereka berhasil tiba di Kota Dongsuan tanpa ada kecelakaan. Namun, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kota Dongsuan ini bahkan lebih besar dari ibu kota Kekaisaran Sembilan Provinsi. Tembok kota membentang ribuan mil. Untungnya, gerbang kota bisa masuk dan keluar sesuka hati. Oleh karena itu, mereka mengikuti sekelompok pedagang ke Kota Dongsuan. Hai. Duan Jundi tidak bisa berhenti menghirup udara dingin. Di dalam Kota Dongsuan, semua orang yang lewat di jalanan memiliki aura yang kuat. Penggarap seperti Dou Huang dan Dou Zhong dapat dilihat di mana-mana. Sebuah batu bata bisa membunuh 10 dari mereka. Dari 100 orang, akan ada satu Dou Di. Bahkan para penggarap Dou dan Rilem adalah hal biasa. Kita harus berhati-hati di sini. Jangan menyinggung siapapun, mengerti. Duan Juntian menjawab dengan sungguh-sungguh melalui transmisi suara. Duan Jundi dan Duan Junhong mengangguk. Saat ini, sekelompok orang berjalan dengan angku melewati pusat kota. Seorang kultifator dari klan Meng. Yang memimpin mereka tampaknya adalah Penatua Meng Sao Hin. Ku dengar dia baru saja menerobos ke pertempuran dan alam tahap tengah setahun yang lalu. Ku rasa dia datang ke kota Dongsuan untuk lelang Dongsuan. Bukan hanya klan Meng, klan Dongfang, klan Duan, dan klan Yuan semuanya ada di sini. Selain itu, ku dengar bahkan keturunan langsung dari orang itu ada di sini. Tiga hari yang lalu, aku cukup beruntung bisa menangkapnya. Sekilas tentang dia, meskipun dia mengenakan kerudung, dia menawan, anggun, dan acuh-ta'acuh. Tidak heran dia disebut sebagai salah satu dari empat keindahan sempurna dari Jangkauan Batin. Bahkan keturunan langsung orang itu ada di sini. Apa yang ditawarkan rumah lelang Dongsuan kali ini? Ku dengar itu adalah hati naga yang ditinggalkan oleh klan naga di alam kehidupan abadi. Klan naga alam kehidupan abadi. Klan naga keberuntungan tidak mengirim siapapun. Klan naga keberuntungan adalah musuh bebuyutan kita. Bagaimana mereka berani mengirim seseorang ke sana? Namun, siapapun yang mendapatkan hati naga ini akan kesulitan meninggalkan kota Dongsuan. Kakak laki-laki. Mereka adalah kultifator dari keluarga Meng. Mata Duan Jun berbinar. Kakak, ini kesempatan kita. Jika Masanbo benar, saya khawatir kami tidak akan bisa kembali ke Dongsuan. Jika kita bisa melaporkan hal ini kepada keluarga Meng, setidaknya kita akan memiliki pijakan di sini. Duan Junhong memandang Duan Juntian dan menunggu keputusannya. Ayo pergi. Duan Juntian mengertakkan gigi saat sedikit keganasan muncul di matanya. Mereka bertiga dengan cepat berjalan menuju kelompok pembudidaya keluarga Meng. Seseorang dengan mata tajam menyadari niatnya dan langsung berteriak, Apa yang kamu lakukan? Sedikit rasa jijik muncul di mata Meng Sao Yin saat dia melirik Duan Juntian dan dua lainnya. Ada sesuatu yang ingin kami laporkan, sesuatu yang besar. Duan Juntian menangkupkan kedua tangannya. Sesuatu yang besar. Budidaya Anda bahkan tidak sebanding dengan pelayan keluarga saya. Masalah besar apa yang bisa Anda miliki? Penggarap alam dou dan tahap awal yang telah mencacimaki mereka mulai tertawa mengejek. Biarkan mereka datang ke sini. Sedikit rasa ingin tahu melintas di mata Meng Sao Yin saat dia bertanya. Iya, tetua Sao Yin. Kultifator battle dan stage tahap pemula menganggupkan kepalanya dan menatap dingin ke arah Duan Juntian dan dua orang lainnya sebelum berkata, Elder Sao Yin telah memanggil kalian semua. Terima kasih. Duan Juntian menghela nafas lega saat dia memimpin kedua saudara laki-lakinya ke Meng Sao Yin dengan ketakutan. Ada apa, katakan, kalau bukan sesuatu yang besar, hehehe. Meng Sao Yin mencibir. Melapor ke senior, senior Mas Sanbao telah terbunuh. Sebelum meninggal, dia meminta kami untuk mengirim pesan ke keluarga Meng. Duan Juntian berkata dengan suara rendah. Saat itu, Mas Sanbao hanya meminta semua orang untuk mengirimkan pesan tersebut. Dia tidak menentukan siapa yang akan mengirim pesan tersebut. Namun, sekarang setelah Duan Juntian mengatakan ini, semua orang akan mengira Mas Sanbao sengaja meminta mereka bertiga untuk mengirimkan pesan tersebut. Bahkan jika mereka ditemukan di masa depan, mereka tidak dapat menyalahkan Duan Juntian. Mas Sanbao telah terbunuh. Meng Sao Yin dan bawahannya mengalami sedikit perubahan ekspresi saat sedikit kejutan muncul di mata mereka. Mas Sanbao berasal dari keluarga Meng. Dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara para pembudidaya tahap pertempuran dan tahap menengah. Orang-orang biasa tidak bisa menolak hukum binatang. Bahkan Meng Sao Yin harus bersikap sopan kepada Mas Sanbao saat melihatnya. Bagaimana orang seperti dia bisa dibunuh? Mungkinkah mereka bahkan tidak memberikan muka kepada keluarga Meng? Meng Sao Yin berkata dengan ekspresi muram, kamu melihat Mas Sanbao dibunuh dengan mata kepalamu sendiri. Siapa orang yang membunuhnya? Jangan khawatir, saya tidak akan menganiaya kalian semua. Secercah kegembiraan muncul di mata Duan Juntian dan dia dengan cepat berkata, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang yang membunuhnya adalah Ning Ki, Ning Beik Suan dari Dong Suan. Namun, dia hanya seorang kultifator tahap pertempuran dan tahap awal. Anda tidak perlu khawatir tentang dia. Ada seorang kultifator tahap pertempuran dan tahap menengah di sampingnya. Itu adalah orang yang membunuh senior Mas Sanbao. Seorang kultifator battle dan stage dari Dong Suan. Menarik. Ada kultifator battle dan stage di Dong Suan sekarang. Ekspresi Meng Shaoyin sedikit berubah saat dia berpikir keras. Duan Juntian dan dua lainnya berdiri di tempat dengan gugup. Setelah beberapa saat, Meng Shaoyin berkata dengan tenang, saya mengerti. Lima kecil, beri mereka sebotol pil obat. Ya. Kultifator tahap pertempuran dan tahap awal yang berdiri di samping Meng Shaoyin mengeluarkan sebotol pil obat dan melemparkannya ke Duan Juntian. Ini. Duan Juntian memasang ekspresi gelisah di wajahnya. Ekspresi Little Five berubah serius. Apakah menurutmu itu tidak cukup? Tidak, tidak. Kami secara alami puas karena diberi hadiah oleh senior battle dan stage. Namun, Ningki adalah orang yang pendendam. Jika dia mengetahui bahwa kami bertiga membocorkan informasi tersebut, dia pasti akan membunuh kami. Duan Juntian berkata dengan malu-malu. Aku mengerti. Kalian bertiga akan mengikutiku selama beberapa hari ke depan. Saat kita kembali ke klan Meng, Lima kecil, bantu aku mengatur agar mereka menjadi pelayanku. Meng Shaoyin berkata dengan tenang. Ya. Little Five menganggup dan menyimpan pil obat. Dia berteriak pada Duan Juntian dan dua orang lainnya, Apakah kamu mendengar itu? Tuan Muda menganggapmu sebagai pelayan. Mengapa kamu tidak bersujud dan berterima kasih padanya? Ya-ya, terima kasih, Tuan Muda. Duan Juntian dan dua lainnya dengan cepat berlutut dan bersujud untuk berterima kasih padanya. Saat Duan Juntian mengangkat kepalanya, dia terkejut melihat wajah terkejut. Duan Leng Mei, Duan Minglong, dan beberapa murid klan Duan lainnya berdiri di dekatnya. Mereka melihat mereka bertiga dengan kaget. Lalu, mereka menggelengkan kepala dan berbalik untuk pergi. Duan Juntian mengira mereka meremehkan tindakan mereka. Sedikit kemarahan muncul di matanya saat dia berpikir, Duan Leng Mei, kamu mungkin meremehkanku, tapi suatu hari, aku akan membuatmu melihatku dengan cara yang berbeda. Huh, tidak ada lagi pil obat. Duan Juntian berpikir dengan menyesal. Ini kota Dongsuan, itu sangat besar. Seru Jiangking. Ayo pergi, ayo masuk kota dan pasang potret kakak tertua dan kakak perempuan kedua untuk melihat apakah ada petunjuk tentang mereka. 1024. Keluarga Chu Kota Dongsuan Untuk menghindari konflik yang tidak perlu, Mengkingling, Jiangking, dan Ningzi menutupi wajah mereka dengan kerudung. Bersama Wu Jin dan tiga lainnya, mereka mengikuti Ningki ke kota Dongsuan. Cek-cek, ada kultifator Dou dan Rilem di mana-mana. Mata indah Jiangking melihat sekeliling, dan dia menghela nafas. Sepertinya kekuatan tempur kota Dongsuan agak tinggi. Memang benar bahwa Doudi itu seperti anjing. Pertarungan pil ada di mana-mana. Ningki berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Doudi lebih rendah dari seekor anjing. Apakah kamu sangat kuat? Seorang Doudi yang secara kebetulan lewat di dekatnya langsung meledak ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya berbinar saat melihat sosok anggun Mengkingling dan dua lainnya. Setelah itu, dia menegur Ningki dengan tegas. Dia adalah penduduk lokal kota Dongsuan. Dia mengenali semua penggarap alam Doudan yang terkenal di kota Dongsuan. Melihat penampilan Ningki dan yang lainnya, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke kota Dongsuan. Mereka masih muda dan budidaya mereka jelas tidak kuat. Hei hei, aku hanya bercanda. Ningki tertawa kecil dan tidak keberatan. Lagi pula, kata-katanya memang memarahi seorang penggarap Doudi stage. Masuk akal jika pihak lain menjadi sangat marah. Kamu ingin pergi? Minta maaf padaku, atau jangan pernah berpikir untuk pergi. Kota Dongsuan bukanlah tempat di mana orang luar sepertimu bisa berperilaku kejam. Melihat Ningki hendak pergi, pihak lain tidak melepaskannya. Jadi kamu menindasku karena aku tidak terlihat familiar. Mata Ningki menjadi dingin. Doudi itu sepertinya mengenali cukup banyak orang. Semakin banyak orang yang mengelilinginya. Dia segera menyebarkan lelucon yang dikatakan Ningki sebelumnya. Doudi didekatnya sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubang mereka ketika mereka mendengarnya. Semuanya mulai menyerang Ningki. Doudi lebih rendah dari seekor anjing. Hei hei, nadanya besar sekali. Doudi adalah eksistensi di peringkat ke-10 dari alam pemurnian Ki. Kultifator Doudan Rilem mana yang tidak memiliki gelar seperti itu. Meremehkan Doudi adalah satu hal, tapi apa yang Anda maksud dengan pil Dou ada di mana-mana. Penggarap alam Doudan semuanya tinggi dan perkasa, terbang ke sana kemari. Anda bahkan meremehkan penggarap alam Doudan. Dia terlihat sangat muda, dan budidayanya tidak terlalu tinggi. Dia pasti tuan muda dari keluarga kecil, bukan? Apakah menurut Anda kota Dongsuan adalah rumah Anda? Apakah Anda pikir Anda bisa berperilaku buruk? Itu adalah lelucon sederhana, tetapi seseorang dengan sengaja memutar balikkan maknanya. Pada saat yang sama, seseorang mengipasi api, sepertinya ingin meledakkan masalah tersebut. Sosok familiar melintas di mata Ningki. Sudut mulut Ningki melengkung menjadi senyuman dingin. Apa orang itu mengira aku tidak melihatnya? Anda ingin pergi setelah mengipasi saya? Itu tidak mudah. Itu hanya lelucon. Apa yang kamu inginkan? Ningki melirik kerumunan dan berkata dengan lemah. Minta maaf, minta maaf kepada kami. Dodi yang pertama kali menghentikan Ningki menjadi semakin berani ketika dia melihat banyak orang yang mendukungnya dan beberapa temannya hadir. Enyahlah. Wujin dengan dingin mendengus, dan kekuatan hukum yang besar muncul dari tubuhnya. Semua orang merasakan suhu tiba-tiba naik beberapa kali lipat, dan bahkan udara yang mereka hirup terasa sepanas air mendidih. Penggarap alam Dowdan Ekspresi semua orang sedikit berubah. Beberapa penggarap panggung Dowdan yang menonton dari jauh melihat ini dan sedikit ejekan melintas di mata mereka. Mereka telah melihat bahwa emas hitam itu luar biasa. Selain semut dari panggung Dodi, tidak ada penggarap panggung Dowdan yang mau pergi dan ikut bersenang-senang. Dodi yang pertama kali menghentikan Ningki terkejut saat melihat ini dan ingin menyelinap pergi. Orang-orang lainnya tidak lagi berani berbicara dan mundur selangkah demi selangkah. Kenapa kamu pergi? Lengan Ningki diletakkan di bahu Dodi. Iya, senior, ini salah paham. Saya, saya adalah murid Kelancu Kota Dongsuan. Mohon maafkan saya lain kali karena Kelancu. Tubuh Dodi sedikit menegang saat dia dengan cepat tertawa datar. Kamu tidak pantas mati. Ningki mengangguk. Dodi segera menghela nafas lega. Saat berikutnya, Ningki meraih lengannya dan menariknya dengan lembut. Lengan kanannya langsung robek dari bahunya. Aku akan mematahkan lenganmu sebagai peringatan bagi orang lain. Seorang penggarap panggung Dowdan tidak bisa dipermalukan. Ningki berkata dengan lemah. Tuan, ayo pergi. Ningki memandang Mengkingling. Iya, Mengkingling mengangguk. Beraninya orang-orang itu menghentikan mereka sekarang. Semuanya membuka jalan. Setelah Ningki dan yang lainnya pergi, cukup banyak orang yang diam-diam membenci Dowdi karena hampir menyebabkan mereka memprovokasi penggarap alam Dowdan. Melihat dia kehilangan lengannya, mereka memandangnya dengan ekspresi sombong sebelum perlahan-lahan bubar. Hanya beberapa Dowdi yang datang dan bertanya dengan nada mengjilat, Saudara Chu, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Chu Seng mengertakan gigi saat dia mengangkat lengannya dari tanah dan melontarkan beberapa kata. Saudara Chu, orang itu terlalu sombong. Dia jelas tahu bahwa kamu adalah murid klan Chu tetapi dia tetap tidak menunjukkan belas kasihan. Seseorang berkata dengan suara rendah. Mereka adalah orang asing. Baru-baru ini, saya mendengar sekelompok kultifator lain datang ke Dongsuan. Mereka mungkin tidak mengenali nama klan Chu. Chu Seng menekankan lengannya di bahunya dan melihat daging di atasnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu untuk sementara disambungkan kembali. Namun, jika tidak ada obat yang baik untuk digunakan pada lengan ini di masa depan, kekuatannya paling banyak akan pulih hingga 70 hingga 80 persen. Itu akan dianggap kehilangan vitalitas yang besar. Huh, jika klan lain mengetahui hal ini, mereka mungkin akan mengkritik klan Chu. Seseorang berkata dengan nada prihatin. Masalah ini tidak sesederhana itu. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Saudaraku, tolong bantu saya mengawasi orang ini. Saya akan pulang dan mencari penatua sekarang. Chu Seng meraung pelan. Kata yang bagus, kata yang bagus. Semua orang ada di sana hanya untuk menonton pertunjukan. Sejak Chu Seng berkata demikian, mereka telah mencapai tujuan mereka. Tempat ini terlalu besar. Tidak mungkin untuk berjalan-jalan dalam waktu singkat. Setelah berjalan-jalan sebentar, Ningki mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia menghentikan seorang pejalan kaki di sampingnya. Orang itu awalnya memasang wajah tidak sabar. Ketika dia merasakan aura hukum yang sengaja dikeluarkan Ningki, wajahnya segera menunjukkan senyuman yang menyanjung. Izinkan aku bertanya padamu, vaksi mana yang terkuat di kota Dongsuan? Ningki berkata dengan lemah. Kamu dari tempat lain, kan? Kota Dongsuan tidak memiliki vaksi terkuat. Sebaliknya, ini adalah keseimbangan tripartit. Klan Chu, klan Dongfang, dan klan Luo semuanya memiliki leluhur alam dodan yang maju. Mereka adalah yang terkuat, vaksi-vaksi lainnya pada dasarnya setara. Kata pejalan kaki itu sambil tersenyum tersanjung. Klan Chu. Ningki sedikit terkejut. Tetua, itu dia. Dia tidak hanya menghina Klan Chu, tapi dia juga mematahkan salah satu lenganku. Chu Seng berdiri di kejauhan dan menunjuk ke arah Ningki dengan marah. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua. Pada saat yang sama, Ningki menyadari bahwa beberapa dari mereka telah dikepung. Pejalan kaki segera melarikan diri ketika dia melihat Ningki telah menyinggung klan Chu. Tuan, apakah Anda yang melukai murid klan Chu saya? Orang tua itu memandang Ningki dengan serius dan berkata dengan lemah. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Ningki tersenyum tipis. Saya adalah tetua balai urusan luar negeri klan Chu, Chu Kongsha. Orang tua itu berkata dengan lemah. Klan Chu ini mungkin adalah klan Chu di tanah Dongsuan. Ningki tersenyum tipis dan berkata, Orang ini menyinggung perasaanku. Aku hanya mematahkan salah satu lengannya. Apakah klan Chu akan membalaskan dendamnya? Tentu saja, hanya klan Chu yang bisa mendisiplinkan murid klan Chu. 1025. Apa yang telah terjadi? Sungguh mendominasi. Ningki tersenyum. Keluarga Chu ku mendominasi. Chu Kongsha berkata dengan tenang, Kamu mematahkan lengan murid keluarga Chu ku. Aku tidak akan mengganggumu. Kamu hanya perlu mematahkan satu jari. Leluhur tua. Chu Seng tidak puas dengan hasilnya. Dia berkata dengan suara rendah dengan wajah pahit. Diam. Chu Kongsha melirik Chu Seng. Chu Seng terkejut dan segera menutup mulutnya. Bagaimana jika jariku tidak patah? Ningki tersenyum. Chu Kongsha sedikit mengernyit saat melihat ketenangan Ningki. Kamu berasal dari keluarga mana? Keluarga Ning. Ningki tersenyum. Keluarga Ning. Tidak banyak keluarga berkuasa dengan nama keluarga Ning di distrik dalam. Apakah Anda dari keluarga Sungai Sumber Ning? Atau keluarga Dongwu Ning? Chu Kongsha mengerutkan ke Ning. Tidak satupun dari mereka. Ningki tersenyum. Jadi kamu seorang kultifator tanpa sekte. Anda dapat pergi sekarang karena dua jari Anda patah. Kata Chu Kongsha dengan tenang. Sedikit rasa jijik muncul di matanya. Dia sudah sangat sabar. Orang ini menyinggung keluarga Chu dan masih sangat sombong. Saya khawatir dia tidak akan bersenang-senang di kota Dongsuan. Saya melihat mereka bertiga memiliki aura hukum. Wajar jika mereka menjadi sombong. Namun, mereka memilih target yang salah. Keluarga Chu adalah kekuatan kelas satu di distrik dalam. Mereka juga salah satu dari mereka. Tiga keluarga besar di kota Dongsuan. Selain keluarga Dongfang dan keluarga Luo, siapa yang berani menyinggung keluarga Chu? Chu Kongsha cukup masuk akal. Dia hanya mematahkan dua jari lawannya. Cedera seperti ini seperti gigitan nyamuk bagi penggarap alam inti pertempuran. Ku dengar Chu Kongsha telah memadatkan seribu jenis kekuatan hukum. Dia hanya setengah langkah lagi untuk menerobos ke alam inti pertempuran tengah. Ketika itu terjadi, keluarga Chu akan memiliki sembilan belas penggarap alam inti pertempuran tengah, bukannya delapan belas. Di sana sangat ramai. Apa yang terjadi? Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat sekelompok orang berkumpul di kejauhan. Di sebelahnya ada Chu Sian, Yuan Kong Ming, Dongfang Lingdong, dan tujuh hingga delapan sahabatnya. Su Heng Tau memerintahkan mereka untuk berpisah. Karena mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain, mereka memutuskan untuk membentuk tim kecil dan tiba di kota Dongsuan dengan selamat. Namun, mereka tiba lebih awal dari Duan Juntian dan yang lainnya. Mereka sudah berada di kota Dongsuan selamat tiga sampai empat hari. Itu Ningki. Ketika mereka masuk ke kerumunan dan melihat Ningki, wajah mereka segera berubah. Chu Feng memiliki mulut yang manis. Dia menarik seorang pria di sampingnya dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Semakin banyak pria itu berkata, Chu Feng semakin terkejut. Keluarga Chu. Bukankah Mas Anbao mengatakan bahwa sembilan klan besar juga memiliki leluhur di kota Dongsuan yang telah mencapai alam Doudan? Mungkinkah klan Chu didirikan oleh leluhurku? Chu Feng segera mengirimkan suaranya ke Yuan Kong Ming dan yang lainnya. Kamu bilang keluarga Chu adalah salah satu dari tiga keluarga besar, dan dua keluarga besar lainnya adalah keluarga Dongfang dan keluarga Luo. Keluarga Chu dan keluarga Dongfang, menurut saya ini bukan suatu kebetulan. Yuan Kong Ming berkata dengan sungguh-sungguh. Di saat yang sama, matanya bersinar karena kecewa. Tak satu pun dari tiga klan besar yang memiliki nama keluarga Yuan. Dua jari patah. Ningki tidak bisa menahan tawa. Wu Jin maju selangkah dan menatap Chu Kong Xia dengan dingin. Seorang penggara pertempuran dan alam tahap awal yang berani meminta dua jari Tuan Mudaku. Aura hukum yang kejam keluar dari tubuhnya. Identitasnya sebagai battle dan rilem cultifator tingkat menengah terungkap sepenuhnya. Chu Kong Xia terkejut saat dia melihat Wu Jin dengan kaget. Chu Seng telah memberitahunya bahwa Ningki hanyalah seorang penggara pertempuran dan alam tahap awal, jadi dia mendapatkan kesan pertama. Wu Jin telah berdiri di samping Ningki seperti seorang pelayan, jadi Chu Kong Xia tidak memperhatikannya dan berpikir bahwa Ningki adalah yang terkuat di antara mereka. Tapi sekarang Wu Jin tiba-tiba menampilkan battle dan rilem cultifator tahap tengahnya, Chu Kong Xia tidak bisa mengambil keputusan. Dia tidak takut dengan penggarap pertempuran dan alam tingkat menengah biasa di kota Dongsuan, tetapi Wu Jin baru saja memanggil orang ini sebagai Tuan Muda. Bagaimana mungkin seorang pria dengan battle dan rilem cultifator tingkat menengah sebagai pengikutnya bisa menjadi orang biasa? Chu Seng, kamu harus memberiku penjelasan saat kita kembali ke klan. Chu Kong Xia mengirimkan suaranya ke Chu Seng. Lalu, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Saya mempunyai mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda. Wajah Chu Seng pucat. Beberapa dodi yang menghasutnya untuk mencari masalah dengan Ningki diam-diam berlari ke bagian terluar dari kerumunan. Pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jika mereka tahu bahwa budidaya Wu Jin hanya berada di tahap tengah pertempuran dan rilem, mereka tidak akan berani mengikuti di belakang Ningki dan kelompoknya bahkan jika mereka diberi keberanian sepuluh kali lipat. Kesalahpahaman memang salah paham. Tapi hanya dengan beberapa kata, Anda ingin memaafkan kejahatan orang ini yang memicu ketidakharmonisan. Ningki menunjuk ke arah Chu Seng dan berkata dengan acuh tak acuh. Leluhur tua, aku. Chu Seng membuka mulutnya dan berkata dengan wajah pucat. Diam. Tegur Chu Kong Xia. Lalu, dia menatap Ningki dengan wajah muram. Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda ingin keluarga Chu saya meminta maaf kepada Anda? Saya khawatir battle dan rilem cultifator tingkat menengah masih jauh dari cukup. Saat dia mengatakan itu, sudut mulutnya membentuk senyuman mengejek. Saat ini, kerumunan tiba-tiba berpisah. Seorang wanita parubaya dengan ekspresi acuh tak acuh masuk bersama sekelompok gadis cantik. Melihat pakaian kelompok perempuan, mereka pastilah gadis pelayan. Namun, aura di tubuh mereka tidak lemah. Semuanya adalah penggarap pertempuran dan alam tahap awal. Itu Timuryu. Penyihir tua itu. Saya kira akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton hari ini. Para penggarap di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi sombong di wajah mereka. Sebelum kerumunan itu bubar karena keterkejutannya, sekelompok orang lain berjalan mendekat. Saat orang banyak melihat ini, mereka bahkan lebih takut dibandingkan saat melihat Dongfang Yu. Mereka memberi jalan bagi mereka. Kelompok orang tersebut juga perempuan. Wajah pemimpinnya ditutupi kerudung. Di belakangnya ada empat gadis pelayan yang wajahnya juga ditutupi cadar. Itu dia. Pemimpin dari empat wanita cantik, Nona Suan-Suan. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Meski aku tidak melihat wajahnya, aku bisa mati tanpa penyesalan. Seseorang menebak identitas mereka, dan ekspresi fanatik muncul di wajahnya saat dia menatap wanita yang memimpin tanpa berkedip. Eh, betapa hidup. Meng Sao Yin berjalan sambil tersenyum bersama bawahannya. Klan Meng juga ada di sini. Sepertinya kota Dong Suan sedang bergejolak akhir-akhir ini. Duan Juntian dan dua orang lainnya yang berjalan di belakang segera melihat Ningki. Duan Juntian sangat gembira. Sebelum Duan Juntian dapat mengatakan apapun, dia mengirimkan transmisi suara ke Meng Sao Yin. Tuan muda, itu Ningki, Ning Bei Suan. Dia membunuh senior Masan Bao. Oh. Meng Sao Yin sedikit mengernyit sebelum mengendurkan alisnya. Dia melirik Cukong Sha dan Dong Fang Yu sebelum matanya tertuju pada wanita berkerudung itu. Dia berkata dengan nada menyanjung, Suan Suan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Bagaimana kabarmu? Wanita berkerudung itu melirik ke arah Meng Sao Yin dan berkata dengan tenang, Jadi Tuan muda Sao Yin. Apakah Anda di sini untuk mencari hati naga? Tidak, aku di sini bukan demi hati naga. Aku di sini untukmu, Suan Suan. Aku akan mengambilkan hati naga itu untukmu dan memberikannya kepadamu secara pribadi. Meng Sao Yin menggelengkan kepalanya. Kemudian, sedikit kekaguman muncul di matanya saat dia berbicara kepada Suan Suan dengan penuh kasih sayang. Terima kasih banyak, Tuan muda Sao Yin. Suara wanita berkerudung itu masih terdengar dingin. Saya tidak menyangka Tuan muda Meng begitu tergila-gila. Kata Timur Yu dingin. Tanpa menunggu jawaban Meng Sao Yin, tatapannya tertuju pada Cukong Sha. Apakah leluhurmu sudah keluar dari pengasingan? Ada yang ingin aku bicarakan dengannya? Patriark masih mengasingkan diri. Kata Cukong Sha dengan hormat. Oh, apakah ada masalah di sini? Dong Fang Yu melirik Ningki. Kejutan melintas di mata Cukong Sha saat melihat ini. Dia tahu bahwa Dong Fang Yu dan leluhur keluarganya adalah teman baik ketika mereka masih muda, jadi dia segera menjelaskan situasinya kepadanya dengan suara rendah. Dong Fang Yu menganggup dan berkata kepada Ningki, Saya akan membuat keputusan. Cukup satu jari saja. Setelah berputar-putar, segalanya tampak kembali ke titik semula. Pihak lain masih menginginkan jari Ningki. 1026. Saya membunuhnya. Terus menerus. Dong Fang Yu sepertinya tidak menyangka Ningki akan membalas dengan cara seperti itu. Dia menatapnya dengan serius, tetapi ketika pandangannya tertuju pada Wu Jin, ekspresinya perlahan berubah serius. Baru setelah itu dia mengerti mengapa Cukong Sha menemui jalan buntu dengan lawannya. Siapa kamu? Sepertinya aku belum pernah melihatmu di kota Dong Xuan sebelumnya. Dong Fang Yu memandang Wu Jin dan bertanya. Wu Jin mengabaikannya. Dong Fang Yu memperhatikan perilakunya dan ketakutan di hatinya semakin kuat. Tuan muda, ayo pergi. Wu Jin berkata pada Ningki. Oke. Ningki mengangguk. Tuan muda. Saya khawatir dia sedikit lebih kuat dari saya. Dia hanya setengah langkah dari tahap akhir battle dan, tapi dia memanggilnya Tuan muda. Dari klan mana dia berasal? Dong Fang Yu sedikit mengernyit. Saat Ningki dan yang lainnya hendak pergi, Meng Shaoyin mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka. Dia memandang Ningki sambil tersenyum tipis dan berkata, Kamu Ningki, Ning Baik Suan. Ku dengar kamu membunuh Mas Anbau. Ya, aku membunuhnya. Ningki memandang Meng Shaoyin dan berkata dengan acuh tak acuh. Tatapannya tertuju pada Duan Juntian dan dua lainnya sambil mencibir di dalam hatinya. Ketiga bocah nakal ini pasti membocorkan beritanya. Itulah yang diinginkan Ningki. Mas Anbau dibunuh olehnya. Semua orang sedikit terkejut. Cara mereka memandang Ningki berubah lagi. Mas Anbau cukup terkenal di kota Dong Suan. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator tahap pertempuran dan tingkat menengah yang berpengalaman. Dia memiliki peluang untuk menembus tahap akhir battle dan di masa depan. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh bocah ini? Jejak ketakutan muncul di mata Chu Kong Sha. Jika Ningki berani membunuh Mas Anbau, dia mungkin berani menyerangnya. Untungnya, dia menahan diri dan tidak menyerang. Sepertinya dia berseteru dengan klan Meng. Dong Fang Yu tidak berencana untuk berbicara. Dia menyipitkan matanya dan menyaksikan pemandangan itu. Dia juga ingin mengetahui lebih banyak tentang Ningki. Akan lebih baik jika klan Meng mengambil tindakan. Ketika Suan Suan melihat Wu Jin memanggil Ningki sebagai Tuan Muda, matanya yang indah tertuju pada Ningki. Ketika Meng Shaoyin melihat adegan ini, selain reaksi tak terduga Ningki, ekspresinya sedikit berubah. Suaranya berangsur-angsur menjadi dingin, tahukah kamu bahwa Mas Anbau adalah anggota keluarga Mengku? Nama belakang Mas Anbau adalah Ma, dan nama keluarga Meng Anda adalah Meng. Bagaimana saya tahu bahwa dia berasal dari keluarga Anda? Lagi pula, meskipun dia ayahmu, jika dia ingin membunuhku, apa menurutmu aku tidak akan membunuhnya? Ningki memandang Meng Shaoyin dengan senyum tipis. Hai. Beberapa orang tersentak dalam hati ketika mendengar ini. Kesombongan Ningki sangat mengejutkan. Dia jelas tahu bahwa orang ini mewakili klan Meng, namun dia masih berani menghina mereka. Mungkinkah kartu asnya bahkan lebih kuat daripada milik klan Meng? Beraninya kamu. Meng Shaoyin menatap Ningki dan mengucapkan kata demi kata. Apakah kamu berencana membela Mas Anbau? Namun, dengan kultifasi Anda, saya khawatir Anda masih memiliki sedikit kekurangan. Mengapa Anda tidak pulang dan mengundang penggarap alam Dou dan tahap akhir klan Meng untuk mencoba lagi? Ningki tersenyum tipis. Kemarahan di hati Meng Shaoyin tiba-tiba meredah saat mendengar ini. Ningki dengan santai menyebutkan penggarap alam Dou dan tahap akhir. Keyakinan seperti itu menyebabkan Meng Shaoyin kehilangan kepercayaan diri. Meng Shaoyin melirik Wu Jin dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia berkata kepada Ningki, Dari penampilanmu, kamu seharusnya menjadi tuan muda sebuah klan, bukan? Saya dapat dianggap sebagai tuan muda dari klan Meng. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda tertarik dengan duel hidup dan mati? Hidup dan mati akan ditentukan oleh surga. Tidak peduli siapa yang menang atau siapa yang mati. Tidak ada yang akan membalas dendam. Duel hidup dan mati. Jejak keseriusan muncul di mata Ningki. Takut kenapa? Meng Shaoyin memandang Ningki dengan senyum tipis. Adik kecil, dia mencoba memprovokasi kita. Biarkan kakak Wu Jin mengusirnya. Jiangking takut Ningki masih muda dan terburu nafsu dan akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Haha, baiklah. Aku setuju dengan duel hidup dan mati. Untuk tanggalnya, mari kita tetapkan menjadi satu bulan dari hari ini. Bagaimana? Ningki tersenyum dan berkata. Kalau kamu punya nyali, ayo kita lakukan satu bulan dari hari ini. Meng Shaoyin tertawa dan sedikit rasa jijik muncul di hatinya. Dia baru saja memprovokasi Wu Jin dan Wu Jin jatuh ke dalam perangkapnya. Eksistensi seperti itu tidak layak menjadi lawannya. Kali ini, dia bisa membunuh Wu Jin dan pada saat yang sama, dia juga bisa menjadi contoh bagi para ahli Dou dan klan Meng dan menunjukkan betapa klan Meng menghargai mereka. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Junior kecil, kenapa kamu setuju dengannya? Jejak kecemasan muncul di mata Jiangking. Jangan khawatir. Bos pasti akan menang. Ningzi berkata dengan percaya diri. Benarkah? Wu Jin adalah penggarap alam Dou dan tingkat menengah. Jiangking tidak percaya diri. Ningzi tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Junior kecilmu selalu tak terduga. Dengan berbagai metodenya, dia mungkin bisa mengalahkan penggarap alam Dou dan tingkat menengah. Kamu tidak khawatir, tapi Kasim khawatir. Suara Mengkingling terdengar di telinga Jiangking. Jiangking merasa itu masuk akal. Matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran dan harapan. Anak ini terlalu kekanak-kanakan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dongfang Yu, Chu Kong Xia dan yang lainnya menghela nafas lega. Jejak rasa jijik muncul di mata mereka. Nona Suan-Suan, pelelangan akan segera dimulai. Bagaimana kalau saya menemani Anda berjalan-jalan di kota selama periode waktu ini? Meng Shaoyin tersenyum pada wanita berkerudung itu. Tidak dibutuhkan. Wanita berkerudung itu menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Di bawah tatapan heran Ningki, dia berjalan ke depan Ningki dan berkata, Tuan, jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda datang ke Taman Hutan Ungu untuk mengobrol? Jejak ketegasan muncul di mata Meng Shaoyin. Taman Hutan Ungu adalah kediaman Suan-Suan di kota Dongsuan. Dia benar-benar mengundang pria ini untuk ngobrol dan dia mengabaikannya. Apakah saya mengenal Anda? Ningki bertanya dengan heran. Tidak, kamu tidak melakukannya. Wanita berkerudung itu terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Reaksi Ningki memang di luar dugaannya. Dalam kesannya, tidak ada orang yang tidak bisa dia undang. Bahkan beberapa penggarap alam Dou dan tahap akhir berbondong-bondong mendatanginya. Lalu apa yang perlu dibicarakan? Ningki menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Meng Kingling, Tuan, ayo pergi. Meng Kingling mengangguk. Orang ini sebenarnya menolak undangan Nona Suan-Suan. Dia bukan laki-laki, kan? Jangan bilang dia bahkan tidak tahu siapa Nona Suan-Suan. Cek-cek, dia menyanyiakan kesempatan bagus itu. Jika saya jadi dia, saya pasti akan menggunakan segala cara untuk melihat penampilan asli Nona Suan-Suan. Semua orang memandang Ningki dengan kaget dan bergumam dalam hati. Mata Meng Shaoyin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk membunuh Ningki. Dongfang Yu tidak lagi berencana membela Cukong Xia. Tentu saja, Cukong Xia tidak punya nyali untuk menghentikan Ningki dan yang lainnya. Dia hanya bisa menyaksikan Ningki pergi. 1027. Membosankan. Ningki melirik pelayan itu, menggelengkan kepalanya, dan tidak berhenti. Anda. Jejak kemarahan melintas di mata pelayan itu, dan dia hendak bergegas menuju Ningki, tapi dia dihentikan oleh wanita berkerudung itu. Biarkan dia pergi. Nona, orang ini sombong sekali bahkan berani menolak ajakanmu. Kita harus memberinya pelajaran. Kata pelayan itu dengan marah. Bisakah kamu mengalahkan penggarap alam dou dan tahap menengah di sampingnya? Wanita berkerudung itu berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak bisa mengalahkannya. Suara pelayan itu menjadi lebih lembut. Haha, jangan marah, Nona Suan-Suan. Satu bulan kemudian, saya akan membalaskan dendamu. Meng Xiaoyin menemukan kesempatan untuk menyela dan buru-buru melangkah maju sambil tersenyum lebar. Iya. Wanita berkerudung itu tidak banyak bicara dan hanya menganggupkan kepalanya pelan. Melihat ini, Meng Xiaoyin sangat gembira. Karena pihak lain menganggupkan kepalanya, itu berarti dia menyetujui kata-katanya. Lalu, selama dia dengan kejam mengalahkan Ningki di depan Nyonya Suan-Suan, Nyonya Suan-Suan pasti akan mendukungnya. Pada saat itu, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang di belakangnya. Memikirkan hal ini, senyuman di wajah Meng Xiaoyin menjadi semakin lebar. Wanita berkerudung itu berbalik dan pergi. Melihat hal tersebut, Meng Xiaoyin buru-buru memimpin bawahannya untuk mengikutinya. Aduh, Ningki pasti akan tahu bahwa kamilah yang membocorkan informasi tersebut. Jika kali ini kami tidak dapat menyingkirkannya melalui keluarga Meng, saya khawatir akan ada masalah besar di masa depan. Duan Juntian dan dua lainnya tidak terlihat terlalu baik. Awalnya, mereka mengira Meng Xiaoyin akan segera menjatuhkan Ningki. Namun pada akhirnya, Meng Xiaoyin setuju untuk bertemu Ningki dalam sebulan. Meskipun waktu satu bulan bukanlah waktu yang lama, namun juga tidak singkat. Banyak variabel yang bisa terjadi selama periode ini. Senior, bolehkah saya bertanya apakah nama keluarga Anda adalah Chu? Melihat masalah tersebut telah berakhir, Chu Feng akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan mendekati Chu Kong Xia sebelum dia pergi. Chu Kong Xia meliriknya dengan cemberut dan berkata dengan tidak sabar, ada apa? Di antara para tetua keluarga Chu, emosinya bisa dianggap sangat baik. Jika itu orang lain, bahkan Chu Seng, dia mungkin tidak akan menatap mata Chu Feng. Bagaimanapun, budidaya Chu Feng terlalu rendah di mata mereka. Bahkan seorang remaja pun lebih kuat darinya. Apakah kamu tidak mendengarnya tadi? Apakah kamu bosan hidup? Chu Seng sudah merasa khawatir. Dia baru saja akan meminta maaf kepada Chu Kong Xia ketika Chu Feng memotongnya. Setelah memastikan bahwa budidaya Chu Feng sangat rendah, mata Chu Seng berkilat marah dan dia memarahinya. Chu Feng terkejut. Tidak jauh dari situ, Chu Sian dan yang lainnya sedikit terkejut. Jejak ketakutan muncul di wajah mereka. Diam. Semakin Chu Kong Xia memandang Chu Seng, semakin dia tidak menyukainya. Chu Seng segera menutup mulutnya. Adik, ada apa? Cepat katakan. Jangan bertele-tele. Kata Chu Kong Xia acuh tak acuh. Merasa tersanjung, Chu Feng ragu sejenak. Melihat Chu Kong Xia hendak pergi, dia buru-buru berkata, seperti ini. Saya adalah murid keluarga Chu dari Dong Suan. Saya mendengar dari leluhur saya bahwa beberapa leluhur keluarga Chu hilang di wilayah Naga. Ekspresi Chu Kong Xia sedikit berubah saat mendengar ini. Dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada Chu Feng agar tutup mulut dan mengukurnya. Kamu dari Dong Suan. Tepat. Chu Feng mengangguk. Salah satu dari sembilan klan besar, keluarga Chu. Chu Kong Xia bertanya lagi. Oh ya. Chu Feng ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dengan tegas meskipun keluarga Chu tidak lagi sekuat sebelumnya. Kalau begitu, kamu dan aku berasal dari keluarga yang sama. Namun, hanya sedikit murid keluarga Chu yang telah memasuki domain dalam dalam ratusan tahun terakhir. Bagaimana kamu memasuki tempat ini dengan kultifasimu? Chu Kong Xia mengerutkan kening. Chu Feng sangat gembira saat mendengar ini. Dia dengan bersemangat menjelaskan keseluruhan ceritanya. Ekspresi Chu Kong Xia berubah serius ketika dia mengetahui bahwa dunia luar telah mengalami perubahan besar. Dia mengangguk dan berkata, saya mengerti. Ulanglah bersama saya dan laporkan detailnya kepada leluhur. Leluhur. Chu Feng tercengang. Dunia telah mengalami perubahan besar. Dong Fang Yu, yang mendengarkan dari samping, mengalami sedikit perubahan pada ekspresinya. Matanya menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Meskipun kata-kata Chu Feng tidak rincin, dia tahu bahwa struktur kekuatan di dunia luar telah mengalami perubahan besar. Tidak hanya para penggarap battle dan rilem yang muncul, tetapi bahkan para penggarap battle dan rilem tingkat lanjut pun telah muncul. Beberapa kekuatan yang kamu sebutkan, naga dan iblis, semuanya telah memasuki tempat ini. Tanya Timur Yu. Chu Feng tertegun, tidak yakin apakah dia harus menjawab. Chu Kong Xia melihat ketidaksenangan di wajah Dong Fang Yu dan segera berteriak, Tetua Dong Fang menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Tunggu apa lagi? Ah, ya, ya. Chu Feng buru-buru mengangguk. Mereka semua telah memasuki tempat ini. Baru saja, orang yang mengatur pertarungan hidup dan mati dalam sebulan juga berasal dari Dong Xuan. Dia adalah master sekte dari Cloud Rising Sek, sekte terkuat di Dong Xuan. Hampir semua leluhur rilem kaisar pertempuran dari sembilan klan besar telah dimusnahkan olehnya. Apa? Jejak rasa dingin melintas di mata Dong Fang Yu. Dia lahir di domain dalam dan tidak memiliki perasaan terhadap keluarga utama di Dong Xuan. Terlebih lagi, kekuatan keluarga cabangnya telah lama melampaui keluarga utama. Namun, keluarga utama tetaplah keluarga utama. Dia tentu saja tidak senang mendengar status keluarga utama tiba-tiba anjok. Kata-kata saudara Chu Feng memang benar. Yuen Kong Ming dan yang lainnya berjalan mendekat. Anda. Dong Fang Yu mengerutkan kening. Penatua Dong Fang, saya Dong Fang Ling Dong. Dong Fang Ling Dong memandang penuh harap ke arah Dong Fang Yu. Dari keluarga timur. Dong Fang Yu sedikit terkejut. Iya. Dong Fang Ling Dong buru-buru mengangguk. Oh, kalau begitu kamu berasal dari keluarga utama keluarga Dong Fang. Kata Dong Fang Yu acuh tak acuh. Memang. Dong Fang Ling Dong sangat gembira. Selain Yuen Kong Ming dan yang lainnya, murid keluarga Chu dan keluarga Dong Fang juga bersemangat. Mereka tidak menyangka perkataan Mas San Bao benar. Nenek moyang mereka benar-benar telah membangun kekuatan yang begitu kuat di kota Dong Xuan. Kalian semua dari keluarga timur, kan? Ikuti saya kembali. Kata Dong Fang Yu acuh tak acuh. Dong Fang Ling Dong dan yang lainnya tidak menurut. Mereka dengan penuh semangat mengikuti Dong Fang Yu. Kalian ikuti aku kembali juga. Chu Kong Xia memandang Chu Feng dan yang lainnya. Chu Feng dan Chu Xian sangat gembira. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Yuen Kong Ming dan yang lainnya sebelum mengikuti Chu Kong Xia. Orang-orang ini sangat sombong. Seorang pemuda di samping Yuen Kong Ming berkata dengan ketidakpuasan. Matanya dipenuhi rasa cemburu yang tidak bisa disembunyikan. Tetua, Penatua Chu, saya ingin tahu apakah leluhur keluarga Yuen kita ada di kota Dong Xuan. Yuen Kong Ming mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Langkah kaki Chu Kong Xia terhenti sebentar. Dia melirik Yuen Kong Ming dengan sedikit ejekan di matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Keluarga Yuen Anda memang memiliki leluhur di domain dalam, tetapi mereka tidak berada di kota Dong Xuan. Anda akan tahu jika Anda bertanya tentang keluarga Yuen. 1028. Keluarga Chu. Chu Kong Xia membawa Chu Feng dan yang lainnya ke halaman kecil. Kalian tunggu di sini. Kata Chu Kong Xia. Ya, Patriark. Chu Feng dan yang lainnya mengangguk. Chu Kong Xia memasuki halaman dan tidak keluar bahkan setelah beberapa saat. Saudara Chu Feng, semua murid keluarga Chu memiliki kultivasi yang mengerikan. Sepanjang jalan, kami melihat Do Di di mana-mana. Bahkan pelayannya memiliki kekuatan Dong Xuan. Apakah menurut Anda mereka akan menghargai kami? Kata Chu Sian dengan perasaan kehilangan. Jangan khawatir. Budidaya mereka kuat karena mereka memiliki banyak sumber daya budidaya dan dapat menerima bimbingan dari para pembudidaya Do dan Rilem. Kualifikasi mereka mungkin tidak jauh lebih baik dari kita. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Mas Han Bao mengatakan bahwa kita tidak bisa meninggalkan ladang naga. Aku khawatir itu benar. Kita harus bertahan hidup di area dalam di masa depan. Selama keluarga Chu mau mengenali kita, kita akan punya tempat untuk tetap tinggal dan budidaya kita perlahan-lahan akan menyusul. Ini tidak akan lebih buruk dari Dong Xuan, kata Chu Feng. Saudara Chu Feng benar. Tiga murid keluarga Chu lainnya mengangguk. Tidak lama kemudian, Chu Kong Xia tiba-tiba keluar dan berkata, ikutlah denganku. Ya. Ekspresi semua orang berubah serius. Mereka tahu bahwa Patriark yang akan mereka temui jauh lebih kuat daripada Chu Kong Xia. Setidaknya, dia adalah seorang kultifator Do dan Rilem. Tidak lama kemudian, Chu Kong Xia memimpin Chu Feng dan yang lainnya menemui seorang lelaki tua. Lelaki tua itu kehilangan banyak rambutnya dan tampak jarang. Kerutan di wajahnya juga sudah berkurang. Chu Feng dan yang lainnya diam-diam mengukurnya dan merasa bahwa dia tampak seperti tetua Do Seng Rilem dalam keluarga yang berada di akhir masa hidup mereka. Namun, ekspresi Chu Kong Xia sangat hormat. Jelas sekali bahwa posisi lelaki tua itu dalam keluarga Chu sangat luar biasa. Murid keluarga Chu, sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku kembali. Saya mendengar dari Kong Xia bahwa Dong Xuan telah mengalami perubahan besar. Beritahu orang tua ini tentang hal itu. Orang tua itu melirik Chu Feng dan yang lainnya dengan senyuman di wajahnya. Iya. Chu Feng menganggup dengan hormat dan menceritakan perubahan di Dong Xuan. Orang tua itu sesekali menyela Chu Feng dan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Chu Feng akan menjawab semuanya. Kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata lelaki tua itu ketika dia mendengar bahwa Klancu telah ditekan oleh Sekte Cloud Rising dan bahwa Do Di dari Klancu telah menghilang. Mari kita bicara tentang Sekte Cloud Rising dan Ning Bei Xuan. Klancu sudah ada sejak lama. Bagaimana mereka bisa ditekan oleh Sekte Cloud Rising belaka? Saya ingat saya belum pernah mendengar tentang Cloud Rising Sek ketika saya pertama kali memasuki wilayah dalam 20 ribu tahun yang lalu. Kata lelaki tua itu dengan tenang. 20 ribu tahun yang lalu. Ini adalah nenek moyang yang sebenarnya. Chu Feng dan yang lainnya sangat terguncang, dan ekspresi wajah mereka menjadi lebih hormat. Chu Feng berkata, Ning Bei Xuan lahir di Kekaisaran Kintang di Dong Xuan. Dia adalah anak haram dan ayahnya dulunya adalah juara Markis. Tunggu, apa Kekaisaran Kintang? Juara Markis yang mana? Apakah juara Markis ini adalah penggarap alam Dou Dan? Orang tua itu mengerutkan kening. Menurut rumor yang beredar, juara Markis hanyalah seorang Dou Wang. Bisik Chu Feng. Dou Wang, itu adalah peringkat kelima dari Revi Ningqi. Apakah dia dari 10 ribu tahun yang lalu? Kata lelaki tua itu dengan tenang. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku khawatir dia tidak jauh lebih tua dariku. Maksudmu Ning Bei Xuan baru berusia 20-an, bahkan belum berusia 30-an. Orang tua itu memandang Chu Kong Xia dengan sedikit keterkejutan di matanya. Jika ini benar, maka bakat Ning Bei Xuan terlalu menantang surga. Bahkan di Dragonfield, belum pernah ada seorang penggarap alam Dou Dan yang baru berusia beberapa dekade. Bahkan penggarap alam Dou Dan termuda berusia lebih dari 120 tahun. Di wilayah Dalam, seorang penggarap alam Dou Dan pada usia itu akan dianggap junior. Leluhur, Ning Bei Xuan memang berusia kurang dari 30 tahun. Chu Feng mengangguk. Menarik, seorang lelaki kecil menjungkir balikan klan yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Pria kecil ini juga berada di kota Dong Xuan, kan? Orang tua itu tersenyum tipis. Chu Kong Xia dengan cepat menceritakan apa yang dilihatnya. Ketika dia mengetahui bahwa Ning Qi akan melakukan duel hidup dan mati dengan Meng Shaoyin dari keluarga Meng dalam sebulan, lelaki tua itu tertawa. Bagaimana dengan ini? Kita akan pergi dan menonton duel dalam sebulan. Jika dia mati di tangan Meng Shaoyin, tidak apa-apa. Tapi jika dia tidak. Pada titik ini, dia menutup mulutnya dan melambaikan tangannya. Chu Kong Xia mengangguk dan memimpin Chu Feng dan yang lainnya keluar dari halaman. Chu Feng dan yang lainnya menatap Chu Kong Xia dengan cemas saat mereka meninggalkan halaman. Chu Kong Xia berkata dengan tenang, Karena kamu telah memasuki wilayah dalam, kamu tidak akan bisa kembali ke Dong Xuan. Tetaplah di keluarga Chu mulai sekarang. Aku akan mengatur murid keluarga Chu untuk membimbingmu. Hmm, Chu Seng, Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya. Meskipun dia sedikit mengecewakan, dia masih seorang penggarap alam pemurnian kiper ringkat 10. Dia lebih dari cukup untuk mengajari Anda. Tetapi Anda harus ingat satu hal. Keluarga Chu tidak memberi makan pemalas. Ya. Chu Feng dan yang lainnya gemetar dan menundukkan kepala. Di keluarga Dong Fang, Dong Fang Ling Dong dan yang lainnya berdiri di depan Dong Fang Yu, gemetar ketakutan. Setelah hampir dua jam ditanyai, Dong Fang Yu memahami berbagai perubahan di dunia luar. Ketika dia mendengar bahwa salah satu leluhur keluarga Dong Fang telah diubah menjadi patung batu oleh Ning Qi dan nasib leluhur lainnya tidak diketahui, dia menghancurkan meja teh di sampingnya dengan telapak tangan. Ning Beixuan. Dong Fang Yu menyipitkan matanya. Seorang pelayan di belakangnya berjalan mendekat dan berbisik. Nona, apakah Anda membutuhkan saya? Dia menunjuk ke lehernya. Tidak perlu. Kita akan membicarakannya sebulan lagi. Kata Timuryu dengan tenang. Ya. Pelayan itu menganggup dan mundur ke samping. Dong Fang Ling Dong dan yang lainnya sangat gembira. Tingkah laku Dong Fang Yu membuat dia masih sangat mengkhawatirkan keluarganya di Dong Xuan. Dia berencana untuk menyerang Ning Qi. Kami sudah menyinggung keluarga Chu dan keluarga Dong Fang. Jika keluarga Luo dari kota Dong Xuan datang mengetuk pintu kami, mereka tidak akan memberi kami muka apapun. Sepertinya kami harus mencari tiran setempat untuk meminta bantuan. Bantuan mereka dalam mencari keberadaan kakak senior pertama dan kakak senior kedua. Ning Qi berkata pada Meng Qing Ling dan Jiang Qing sambil berjalan. Tidak perlu terburu-buru. Meng Qing Ling berkata dengan tenang. Menguasai. Jiang Qing mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan. Seberapa percaya diri kamu dalam sebulan? Meng Qing Ling mengabaikan Jiang Qing dan bertanya dengan cemas. Saya yakin 70 hingga 80 persen. Guru, jangan khawatir. Meng Shao Yin baru saja memasuki pertempuran dan alam menengah. Jika dia adalah seorang kultifator di level Masan Bao, tentu saja saya tidak akan menyetujui kompetisi ini. Ning Qi tersenyum. Bagus kalau kamu percaya diri. Mata Meng Qing Ling menunjukkan sedikit senyuman saat dia mengangguk. Dia tahu bahwa selama Ning Qi yakin, itu tidak hanya 7 hingga 80 persen. Setidaknya 90 persen. Tuan muda, mohon tunggu. Tiba-tiba, sesosok tubuh berlari mendekat. Apa masalahnya? Anda telah mengikuti kami sepanjang waktu. 1029 Tuan muda, saya Sudong Lai, seorang kultifator tunggal. Tuan muda, apakah Anda baru saja tiba di kota Dong Suan? Saya telah berada di kota Dong Suan selama ratusan tahun dan sangat mengenal tempat itu. Jika ada sesuatu yang memerlukan bantuan, beri tahu saya. Pria parubaya dengan mulut menonjol dan dagu mirip kera berkata sambil tersenyum menyanjung. Aura di tubuhnya samar-samar terlihat. Dia adalah seorang kultifator dou dan rilem tahap pemula yang telah memadatkan 3 hingga 400 hukum. Orang yang terlalu cemas menyembunyikan niat jahatnya. Ningki tersenyum tipis. Jiang Qingdan yang lainnya memandang Sudong Lai dengan waspada, seolah-olah dia akan mencuri sesuatu dari mereka di saat berikutnya. Kewaspadaan seperti ini membuat Sudong Lai sedikit tidak nyaman. Dia segera berkata, Saya tidak berusaha menyenangkan Anda tanpa alasan. Saya bermaksud mengandalkan Anda, Tuan muda. Bergabunglah denganku. Ningki memandang Sudong Lai dengan senyum tipis. Itu benar. Seorang penggarap alam dou dan tingkat menengah sedang mengikuti Tuan muda. Latar belakangnya pasti luar biasa. Jika saya bisa mengandalkan Tuan muda, itu akan menjadi keberuntungan saya. Sudong Lai berkata jujur. Orang tua ini pantas mati. Jika dia benar-benar membelot ke orang itu, tidak baik bagi kita untuk mengambil tindakan. Di kejauhan, tiga penggarap alam dou dan tahap awal memandang Sudong Lai dengan kebencian. Ningki memandang mereka dan mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum pada Sudong Lai dan berkata, apakah kamu ingin bersembunyi dari musuhmu di sini? Tuan muda benar-benar tanggap. Sudong Lai berkata sambil tersenyum. Katakan padaku, siapa musuhmu? Ningki berkata dengan ringan. Adik kecil, apakah kamu benar-benar berniat menerima orang ini? Dari sorot matanya, aku tahu dia bukan orang baik. Jiang King tampak sedikit khawatir. Namun, kalimat ini tersembunyi di dalam hatinya dan dia tidak mengatakannya dengan lantang. Lagipula, aura pihak lain menunjukkan bahwa dia adalah penggarap alam dou dan tahap awal. Itu hanya beberapa kultifator lepas seperti saya. Tuan muda dapat menekan mereka dengan satu jari. Sudong Lai berbisik. Bagaimana dengan dendam di antara kalian berdua? Apa penyebabnya? Ningki berkata dengan ringan. Sebelumnya, saya menemukan reruntuhan seorang penggarap kuno bersama mereka dan memperoleh beberapa alat sihir. Karena distribusi alat sihir tersebut, mereka ingin membunuh saya. Huh, saya sangat mempercayai mereka saat itu. Sudong Lai menghela nafas. Baiklah, aku mengerti. Aku memang membutuhkan seseorang untuk memimpin di kota Dongsuan selama jangka waktu ini. Bukan berarti aku tidak bisa menerimamu. Ningki tersenyum. Mata Sudong Lai berbinar gembira. Jangan khawatir, Tuan muda. Meskipun kultifasiku tidak setinggi senior ini, dia melirik ke arah Wu Jin dan melihat bahwa sanjungannya tidak mengubah ekspresi Wu Jin. Sudong Lai melanjutkan, tetapi saya tahu segalanya tentang kota Dongsuan. Anda masih belum tahu bahwa wanita yang mengundang Anda ke taman hutan ungu adalah pemimpin dari empat keindahan wilayah dalam. Latar belakangnya sangat menakutkan. Tuan muda, kamu secara tidak sengaja menyinggung perasaannya. Pemimpin empat wanita cantik, membosankan. Jiangking mengerutkan bibirnya dengan jijik. Oh, pemimpin dari empat wanita cantik. Apa latar belakangnya? Beritahu saya. Ningki tersenyum. Sudong Lai melihat ini dan tahu bahwa sudah waktunya dia pamer. Dia segera mengikuti Ningki dan memberitahunya tentang latar belakang suan-suan dengan suara rendah. Ketika mereka melewati musuh-musuhnya, Sudong Lai menyeringai pada mereka. Penggarap alam dou dan tahap awal sangat marah hingga mereka mengertakkan gigi. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa menyaksikan Sudong Lai mengikuti Ningki dan yang lainnya saat mereka berjalan semakin jauh. Bos, apa yang harus kita lakukan? Benda itu masih bersamanya. Jika kita tidak merebutnya, bukankah kita akan membiarkan orang tua ini memilikinya? Orang yang berbicara adalah seorang kultifator parubaya. Dia menatap punggung Sudong Lai dengan kebencian. Mari kita tunggu sebulan. Setelah pria itu dan Meng Shao Yin selesai berkompetisi, kita akan bertindak sesuai situasi. Kalau tidak salah, kultifasi pria itu hanya di tahap awal pertarungan dan alam. Untuk Meng Shao Yin. Baiklah, biarkan Sudong Lai hidup satu bulan lagi. Titik-titik. Suan-Suan adalah pemimpin dari empat wanita cantik. Dia adalah satu-satunya orang suci dengan kekuatan terkuat di wilayah dalam, Sekte Fang Chun. Selain Master Sekte dari Sekte Fang Chun, tidak ada yang pernah melihat penampilan aslinya. Terlebih lagi, bakatnya sangat menantang surga. Dia baru berkultifasi selama 140 tahun, tetapi dia sudah menjadi penggarap pertarungan dan alam tingkat menengah. Dia setara dengan Raja Naga dari Klan Naga Keberuntungan dan Pangeran Iblis dari Klan Iblis Bertelinga 6. Dia dikatakan sebagai kultifator paling menjanjikan untuk menerobos ke alam abadi di kalangan generasi muda. Dia telah berkultifasi selama lebih dari 100 tahun dan hanya berada di alam pertarungan tingkat menengah. Mata Jiang Qing menunjukkan sedikit ejekan. Mungkin gelar pemimpin empat wanita cantik telah membuatnya merasa sedikit buruk terhadap Suan-Suan. Iya, Nona Jiang, Anda juga berpikir bahwa bakat Nona Suan-Suan sangat menantang, bukan? Su Donglai tersenyum dan berkata. Dia dapat melihat bahwa kultifasi Jiang Qing sangat rendah. Biasanya, dia bahkan tidak mau berbicara dengannya. Namun, setelah mendengar Ningqi memanggilnya kakak senior ketiga, Su Donglai tidak berani menganggap entengnya. Menentang surga, kurasa tidak. Kakak muda baru berkultifasi lebih dari 10 tahun, kan? Jiang Qing mencibir. Apa? Su Donglai kaget dan menatap Ningqi dengan kaget. Namun, dia melihat Ningqi memiliki senyuman biasa di wajahnya. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Faktanya, Ningqi telah berkultifasi selama lebih dari 10 tahun. Namun sebagian besar waktunya dihabiskan di bidang pelatihan budidaya. Di dunia luar, baru 10 tahun berlalu. Nada bicara Su Donglai menjadi lebih penuh hormat. Master Sekte dari Sekte Fang Chun adalah seorang kultifator alam abadi. Ningqi berkata dengan lemah. Iya, itulah mengapa Meng Shaoyin dari keluarga Meng sangat perhatian. Siapapun yang bisa membuat Nona Suan-Suan jatuh cinta padanya akan mencapai langit dalam satu ikatan dan akan kehilangan ratusan tahun kultifasi. Su Donglai berkata dengan suara rendah. Berapa banyak penggarap alam abadi yang ada di area dalam? Ningqi bertanya. Selain yang berasal dari Sekte Fang Chun, ada satu dari klan naga keberuntungan dan satu dari klan iblis bertelinga enam. Namun, area dalam sangat besar. Mungkin saja tidak ada pembudidaya nakal alam abadi dalam pengasingan. Menurutku, setidaknya ada tujuh atau delapan dari mereka. Kata Su Donglai. Siapa yang terkuat di antara mereka? Ningqi bertanya. Yang terkuat, aku khawatir itu adalah Yang Mulia Iblis Kekacauan Primal. Ketika Su Donglai mengucapkan kata-kata ini, tanpa sadar tubuhnya gemetar. Ningqi bertanya dengan rasa ingin tahu, Yang Mulia Iblis Kekacauan Primal. Apakah kamu takut padanya? Aku takut, tidak ada seorang pun di area dalam yang tidak takut padanya. Bahkan jika salah satu dari Sekte Fang Chun dan beberapa penggarap alam abadi lainnya bergabung, mereka harus mundur ketika melihat kekacauan primal. Yang Mulia Iblis. Selain kultifasinya yang kuat, Yang Mulia Iblis Kekacauan Primal juga mengendalikan jalan keluar dari area dalam. Su Donglai berkata sambil dengan hati-hati melihat sekeliling, seolah-olah dia takut bertemu dengan Yang Mulia Iblis Primal Chaos secara tidak sengaja. Jalan keluar dari area dalam. Kemana? Ketanah Dongsuan. Ningqi mengerutkan kening. Seribu tiga puluh. Apa yang harus aku ketahui? Ningqi memandang Su Donglai dan bertanya. Su Donglai terkejut dan berbisik, dikatakan bahwa jalan yang dikendalikan oleh Iblis Agung Dunia Cautik membawa kita ke tempat yang mengerikan. Di sana, penggarap alam kehidupan abadi sama lazimnya dengan penggarap alam dan bahkan ada beberapa yang berhasil menerobos ke alam kehidupan abadi. Namun, ini hanya legenda. Ketika saya masih kecil, ayah saya menyebutkannya kepada saya. Adapun apakah itu benar atau tidak, saya khawatir hanya penggarap alam kehidupan abadi yang tahu. Keberadaan di atas alam kehidupan abadi. Mata Ningqi bergerak sedikit. Sepertinya dia perlu meminta Little Six keluar dan menanyakannya. Ada mantra pembatas khusus di tempat ini, jadi dia tidak bisa kembali ke Kuil Dewa Perang dengan token Master Sekte. Jika ada bagian seperti itu, Ningqi berencana untuk menjelajahinya tidak peduli apa itu. Kalau tidak, dia akan terjebak di area dalam selama sisa hidupnya. Kamu cukup familiar dengan area dalam. Ningqi memandang Su Donglai dan tersenyum. Dia cukup puas. Su Donglai tersenyum dan berkata, Lagipula, saya sudah ada selama bertahun-tahun. Saya tahu satu atau dua hal tentang segala hal. Padahal, dia sengaja pamer. Banyak hal yang dia katakan didasarkan pada tebakannya sendiri. Hanya dengan melakukan itu dia bisa memamerkan ilmunya. Inilah tempatnya. Mari kita tinggal di sini untuk sementara waktu. Langkah kaki Ningqi berhenti sebentar dan berhenti di depan sebuah penginapan. Penginapan ini sangat besar, dan ada dua kata tertulis di papan, gerbang naga. Penginapan gerbang naga. Mata Su Donglai dipenuhi dengan keterkejutan. Su Donglai, sudah kubilang padamu, jika kamu tidak punya uang, jangan mendekat sepuluh langkah dari tempat ini. Kalau tidak, aku akan memanggil pemilik penginapan itu keluar. Seorang pelayan berpakaian seperti pelayan memperhatikan Su Donglai. Dia segera mengambil dua langkah ke depan dan memarahinya dengan nada yang aneh. Mata Su Donglai berkilat marah. Dia melirik Ningqi, dan jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Dia sudah menduga bahwa Ningqi bukanlah seorang kultifator dari darat anaga. Meskipun ada kultifator tahap menengah dan rilem bersamanya, dia mungkin tidak memiliki cukup uang untuk dibelanjakan di Dragon Get In. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata kepada Ningqi, Tuan muda, ayo kita pergi ke penginapan lain. Sikap penginapan ini tidak baik. Baiklah. Ningqi menganggup pelan. Kemudian, semua orang bersiap untuk pergi. Namun, tukang tersebut tidak membiarkan mereka pergi. Dia segera keluar dan menatap Ningqi dengan mengejek. Lalu, dia berkata pada Su Donglai, Su Donglai, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda memfitnah Dragon Get In? Jika Anda tidak menjelaskannya hari ini, tidak ada dari Anda yang bisa pergi. Li San, jangan melangkah terlalu jauh. Saya tidak akan tinggal di Dragon Get In, oke? Su Donglai berteriak dengan marah. Ningqi sedikit mengernyit. Budidaya pelayan ini tidak tinggi. Itu hampir sama dengan Jiangking, tapi dia berani memperlakukan Su Donglai dengan sikap seperti itu. Sungguh mengejutkan. Hei hei, kamu tidak akan menginap di Dragon Get In. Melihat orang-orang yang lewat mengelilingi mereka, cibiran di wajah Li San semakin dalam. Bahkan jika kamu ingin tinggal di sini, bisakah kamu membelinya? Hei, Minggir, kamu tidak membiarkan kami pergi hanya karena kami tidak ingin tinggal di penginapanmu. Apakah ini penipuan? Jiangking berkata dengan tidak sabar. Betach, apa maksudmu Dragon Get In itu penipu? Mendengar ini, Li San sangat marah dan membentak Jiangking. Kau mengutukku. Jiangking memandangnya, tercengang. Jadi bagaimana jika aku mengutukmu? Anda hanyalah seekor semut yang bahkan tidak ada di alam dan doh. Tidak bisakah aku mengutukmu? Li San memandang Jiangking dengan mengejek dan kemudian memandang Ningki. Karena kamu sedang bergaul dengan Sudong Lai, kamu pastilah seorang kultifator pengembara, bukan? Tempat seperti apa Dragon Get In itu? Apakah ini tempat yang mampu ditinggali oleh para penggara pengembara? Jika Anda tidak meminta maaf hari ini, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kaka ketiga, jangan tidak sabar. Ningki menepuk bahu Jiangking. Jiangking melirik Ningki, dan kemarahan di matanya menghilang. Dia menganggup dan berkata, Adik kecil, terserah padamu. Apa? Anda ingin bertarung? Hahaha. Li San tertawa liar. Pada saat ini, dia kebetulan melihat seorang lelaki tua berjalan keluar dari Dragon Get In. Dia segera berteriak, Elder Luo, Sudong Lai ada di sini untuk menimbulkan masalah lagi. Ekspresi Sudong Lai sedikit berubah, dan dia mengirimkan transmisi suara ke Ningki. Tuan muda, saya baru saja berhutang sewa beberapa hari kepada Dragon Get In. Saya tidak menyangka mereka begitu kejam. Dia diam-diam melihat ekspresi Ningki dan menemukan bahwa wajah Ningki masih tenang. Dia hanya memandang Li San dengan acuh tak acuh. Jantungnya tiba-tiba mulai berdebar kencang. Dia tidak yakin apakah Ningki akan menjadi musuh keluarga Luo karena dia. Bagaimanapun, keluarga Luo adalah salah satu dari tiga keluarga besar di kota Dongsuan. Penginapan gerbang naga dibuka oleh keluarga Luo, dan biaya hidup di sini bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh penggarap alam dan do tahap awal biasa. Ada keributan apa? Usir saja mereka. Begitu lelaki tua bernama Penatua Luo muncul, orang-orang yang lewat segera memberi jalan untuknya. Dia melirik Sudong Lai dan memarahi Li San. Li San mendengar ini dan ekspresinya sedikit berubah. Dia segera berkata, Elder Luo, mereka mengatakan bahwa penginapan kami adalah penipuan. Ekspresi Penatua Luo berubah, dan matanya perlahan menjadi dingin. Dia memandang Ningki dan yang lainnya. Kamu bilang Dragon Get In ku penipuan. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, jangan pergi. Ningki mengabaikan lelaki tua itu dan memandang Li San dengan tenang. Kamu berbicara kasar, jadi aku ingin lidahmu. Apakah kamu tunduk? Apakah kamu bodoh? Kamu ingin lidahku? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Penatua Luo ada di sini? Li San mencibir dan memandang Ningki seolah dia orang gila. Orang yang lewat di dekatnya juga menganggapnya lucu. Di kota Dongsuan, benarkah ada seseorang yang berani menyinggung keluarga Luo? Kalau begitu aku akan menambahkan lengan lain. Apakah kamu yakin? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Bolehkah aku memberimu kedua kakiku dan kedua tanganku? Apakah Anda punya nyali untuk menerimanya? Mata Li San berkilat karena amarah. Ini yang kamu katakan. Sebelum Ningki menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya sudah bergerak. Apakah kamu juga seorang penggarap alam dan dou? Mata Li San berkilat kaget. Pihak lain bukan hanya seorang penggarap alam dan dou, tetapi dia juga menyerangnya di depan Penatu Aluo. Li San tanpa sadar memandang Penatu Aluo dengan tatapan memohon. Beraninya kamu. Penatu Aluo berteriak dan menepuk telapak tangannya ke arah Ningki. Alhasil, saat telapak tangannya setengah, ia melihat seorang pemuda berkulit pucat kemasan di hadapannya. Telapak tangan pihak lain bertabrakan dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, kekuatan hukum yang agung melonjak. Dengan sekejap, lengan elder Luo merasakan sakit yang menusuk. Saat dia melihat ke bawah, lengannya patah dan berayun seperti ayunan. Saat ini, Ningki juga menahan Li San. Tangannya dengan lembut bertumpu pada bahu Li San. Mata Li San menunjukkan sedikit ketakutan yang luar biasa. Dia melihat anggota badan dan lidahnya tertutup lapisan es tipis. Hukum beku. Tolong, kakak perempuan. Ningki tersenyum pada Jiangking. Jiangking tertawa dan berjalan di depan Li San. Dia menendang setiap anggota tubuhnya. Anggota badan Li San seperti kaca, pecah ke tanah. Dalam sekejap, dia menjadi manusia tongkat. Jiangking menamparkan mulutnya lagi. Li San menjerit sedih dan memuntahkan beberapa es batu. Yang membeku di dalam adalah lidahnya. Li San putus asa ketika dia menyadari bahwa dia telah menjadi tongkat manusia. Dia memandang Jiangking dan Ningki dengan kebencian yang tak tertandingi dan mengeluarkan suara melolong. Tuan, apakah Anda ingin menjadi musuh keluarga Luo saya? Terima kasih telah menonton. Terima kasih.